Baik, pemisah terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam market opening dan kita sudah tersambung melalui aplikasi Zoom bersama dengan Isla Bima Prokoso, beliau adalah equity analysis analis dari Panin Sekuritas. Selamat pagi Mas Bimo. Ya, selalu selamat pagi Mas Pras. Apa kabar Anda hari ini? Baik, sehat selalu. Baik, terima kasih juga ini atas waktu yang sudah Anda berikan. Kita akan mencoba menganalisis beberapa sentimen, isu yang sudah kami sampaikan di segmen sebelumnya. Di mana Wall Street justru di awal tahun terkena aksi profit-taking, sementara indeks harga saham gabungan melaju dengan perkasa di atas 2%. Begitu sentimen apa yang menyelimuti perdagangan dan bagaimana proyeksi Anda untuk hari ini, Mas Bimo? Oke, jadi kalau hari ini kami proyeksikan bahwa perdagangan kita masih ada potensi untuk menguat ya. Hanya penguatannya di sini cukup terbatas, karena di sini juga kalau dari iklim globalnya ini masih ada potensi untuk dari tekanannya. Contohnya kayak dari US kemarin. US kemarin kan itu hari pertama pembukaan 2021 malah melemah. Ini disebabkan oleh satu dari kepastian politiknya. Ini kan masih ada run-off election, ini yang di Senat. Jadi yang dikhawatirkan adalah ketika Demokrat ini taking control, majority control di Senat, ini kebijakannya ada tendensi untuk seperti peningkatan pajak atau progressive tax bill yang nanti ini bakal ketranslasi sebagai pressure untuk emiten-emiten bisnisnya. Jadi di sini yang diharapkan sebetulnya tax itu sebetulnya menjadi hal yang dilonggarkan ketika masih ada kontraksi ekonomi. Terus juga yang kedua, di sini juga masih ada further concern dari kasus positif yang makin meningkat. Ini kan disebabkan oleh varian virus corona yang baru. Di sini juga sudah tersebar di US. Dan di sini juga kalau kita lihat dari UK, UK itu ada potensi further lockdowns. Ini diungkapkan oleh Boris Johnson yang di mana dikhawatirkan nanti further lockdowns ini akan diterapkan juga di beberapa negara yang memiliki kasus dari varian baru corona ini. Jadi itu sebetulnya yang masih membayang-bayangi. Baik, berarti memang sentimen lebih kepada faktor global begitu untuk pergerakan indeks harga saham gabungan, Mas Bimo? Kita lihat untuk indeks harga saham gabungan sebetulnya masih potensi menguat. Karena walaupun global ada ke kanan, kalau kita lihat dari domestik kita sendiri itu sebetulnya masih cukup positif ya. Pertama dari inflasi. Dari inflasi kita itu sebetulnya aktualisasinya, realisasinya itu lebih tinggi daripada ekspektasi. Di mana di sini ada surpise dari market, di sini kita sudah lihat rising dari kita punya purchasing managerial index, PMI-nya yang sudah menyampai angka 50. Artinya di sini secara bisnis sudah mencapai di level yang ekspansif. Habis itu juga kita lihat dari faktor domestik. Di sini ada kebijakan dari vaksinasi virusnya yang nanti juga kalau memang sesuai dengan rencana, ini menjadi hal yang positif untuk ekonomi kita. Oke, oke. Jadi itu yang kita lihat dari domestiknya sebetulnya ya basically domestiknya masih cukup kuat. Hanya makanya agak tertahan dari pesimisme di global ini masih berlanjut. Baik, jadi kalau kita cermati dengan perdagangan hari ini apa yang harus dilakukan oleh investor maupun traders? Mas Bimo? Menyikapi apakah penguatan yang terjadi menjadi pijakan kuat, menjadi momentum yang tepat juga kita sudah melakukan aksi beli? Apakah juga untuk investasinya lagi-lagi kita, biasanya kalau tahun lalu kan short term trading masih menjadi andalan. Bagaimana dengan investasi jangka menengah? Oke, jadi kalau kita lihat buat jangka menengah itu sebetulnya kita rekomendasikan untuk portfolio yang balance. Oke. Antara sektor yang itu mengikuti cyclical dan sektor yang defensive. Baik. Sektor yang defensive ini kita bisa bilang dari seperti contohnya ada INDF atau ICBP. Di sini kan sektor consumer, di situ memiliki growth yang relatively stable apalagi sektor tersebut seperti kayak INDF, ICBP. Produk yang ditawarkan adalah produk-produk yang relatif bisa dibilang stable. Ya. Jadi stable goods itu kan memang lumayan stabil ya di tekanan ekonomi. Namun juga kita tidak menutup kemungkinan untuk sektor-sektor cyclical. Seperti salah satunya konstruksi yang bisa kita ambil. Karena kan sebetulnya kalau kita lihat dari konstruksi banyak hal positif yang bisa kita lihat. Pertama optimisme dari kontrak baru yang mayoritas dari BUMN konstruksi ini naikin mereka punya target kontrak baru di 2021. Itu kira-kira 30-40 persen. Terus contohnya dari Adikaria juga udah ada hal positif. Cash in dari mereka punya proyek LRT sama tol AC Sigli. Jadi kita lebih balance lah antara yang defensive dan yang cyclical. Jadi kita bisa meminimalisir risiko kalau ternyata ke depannya ekonomi lebih bagus. Kita bisa dapet cyclical. Namun kalau ternyata tekanannya lebih lanjut lagi dari yang second wave varian virus dari corona ini. Kita bisa diamankan dari yang sektor defensive. Mas...